Sibangau merah, jilid 14. Ah, engkau kenapakah? Suhu Johon bertanya, kaget dan khawatir. Kakek itu tertawa kembali. Hahaha, tidak apa, muridku. Aku hanya merasa girang dan terharu. Tuhan sungguh maha adil, akhirnya permohonanku dikabulkan. Mari, Johon, kita harus cepat-cepat menyingkir. Kalau terlambat, jangan-jangan kegembiraan hatiku akan berakhir dengan kematian kita berdua. Eh, haha, kenapa begitu, Suhu? Sudah, tidak ada waktu untuk bicara sekarang. Kita harus bertindak. Lihat di sudut itu. Johon menoleh dan dia melihat bahwa di sudut, dindingnya merupakan sebuah batu sebesar gajah yang menutupi dinding batu padas. Dia melihat kakek itu meloncat-loncat mendekati batu dari dia pun mengikuti. Batu ini ku tarik lepas dari tanah, menggunakan rambutku dan hidungku saja. Pekerjaan itu berhasil setelah aku berusaha selama satu tahun, dan tahun-tahun berikutnya lalu ku bergunakan untuk membuat terowongan yang menembus ke sumur lain, sumur alam. Batu ini menjadi pintunya. Sekarang, sebelum bahaya menimpa kita, kita harus pindah ke sumur kedua itu melalui terowongan. Mari engkau bantu aku menggeser batu ini ke samping, Johon. Sebelum Johon mentaati perintah itu, tiba-tiba terdengar suara dari atas lubang sumur. Suara itu nyaring dan memasuki sumur dengan kuatnya seperti akan membuat pecahan nak telinga, serta mendatangkan gemas sehingga suara itu terdengar sangat aneh dan menyeramkan, bukan seperti suara manusia lagi. Ciu Sute panggilan ini terdengar berulang sampai tiga kali. Johon kini suara itu, suara Tiantetok Ong, memanggil muridnya. Sebelum Johon menjawab, kakek Ciu Lemho telah mendahului. Hahaha, Tiantetok Ong iblis busuk. Engkau mencari muridmu. Sute Ciu Lemho. Engkau hendak murtad kepada suhengmu sendiri? Hahaha, sejak kau lempar aku ke sini, sudah tidak ada hubungan persaudaraan lagi di antara kita, Toong. Engkau hendak mencari muridmu yang kau suruh turun untuk membunuhku itu. Hahaha, engkau sungguh tolol. Jangankan anak ingusan itu, meski engkau sendiri yang turun, engkau akan mampus olahku. Anak itu sudah kubunuh. Mendengar suara ini, di atas sana menjadi sunyi. Lalu terdengar percakapan yang dapat terdengar dari bawah. Suara bantukmu kau terdengar jelas. Suheng, muridmu pasti sudah dibunuhnya. Biar aku masuk ke sana. Dia tentu hanya menggertak saja. Akanku siksa dia supaya mengaku dan membuka rahasia bukek hoateng. Jangan, suheng. Dia bukan pembual. Kalau dia mengancam demikian, berarti dia sudah siap siaga. Siapa tahu dia memasang perangkap. Tapi, dia sudah tidak mempunyai kaki tangan, suheng. Takut apa? Hem, jangan pandang rendah, suheng. Dia mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Dan di bawah sana gelap, kita tidak mengenal tempat itu. Kita menggunakan Caroline untuk membunuhnya. Selagi mereka bercakap-cakap tadi, Yohondam saja karena kini dia tahu bahwa gurunya yang baru tidak berbohong dan memang Tiantetokong dan Bantokmoko sangat keji dan jahat. Maka kini dia pun hendak membela Chulamhok, dan dia tidak mengeluarkan suara. Chulamhok memberi isyarat dengan anggukan kepala agar dia membantu mendorong batu itu. Dia pun mengerahkan tenaga mendorong batu sebesar gajah itu ke kiri. Dia tentu tidak akan kuat mendorongnya kalau tidak ada Chulamhok yang mendorongnya pula dengan punda yang tidak berlengan. Batu itu perlahan-lahan bergeser sehingga nampaklah lubang sebesar tubuh orang. Chulamhok memberi isyarat untuk berhenti, kemudian dia tertawa. Hahaha, Bantokmoko dan Tiantetokong. Kalau tidak takut, kenapa tidak kalian berdua saja turun ke sini supaya kalian dapat menemani nyawa murid kalian dalam suaranya terkandung ejekan dan tantangan. Bantokmoko sudah marah sekali. Bila tidak ditahan oleh suhengnya, tentu dia sudah merayap turun untuk membunuh bekas sutenya itu. Dulu memang dia harus mengaku kalah terhadap sutenya itu, bahkan dia dan suhengnya ketika mengeroyok pun tidak akan menang. Akan tetapi, kini sutenya itu sudah menjadi manusia tapadaksa, sudah kehilangan kedua kaki tangannya. Perlu apa ditakuti lagi? Tenanglah, sute, kata Tiantetokong. Daripada membahayakan diri sendiri lebih baik kita bunuh saja si buntung itu dengan racun. Tapi, bagaimana dengan muridmu, suheng? Yohan? Ah, tentu dia telah dibunuh Chul M. Hock yang mengira bahwa Yohanku suruh turun untuk membunuhnya. Dan pula, setelah tiga tahun menjadi muridku, aku semakin putus asa melihat Yohan. Dia memang dapat kuakali dan mempelajari ilmu dengan tekun, akan tetapi apa artinya semua itu kalau kelap tidak dia pergunakan untuk kepentingan Tian Lipang? Biarlah dia mampus bersama si buntung. Tidak lama kemudian dua orang tokoh besar dari Tian Lipang itu sudah menghujankan jarum-jarum beracun ke dalam sumur, juga melemparkan banyak ular dan kalajengking dan segala macam binatang beracun. Bahkan yang terakhir mereka menyiramkan air yang kehitaman, air yang beracun ke dalam sumur. Yohan dan Chul M. Hock sudah cepat menyelingap ke dalam lubang. Kemudian mereka menggeser kembali batu sebesar gajah agar menutupi lubang sehingga semua benda dan binatang beracun itu tidak mampu mengganggu mereka. Ketika Tian T. Tok Ong dan Ban Tok Moko berteriak-teriak dari atas, memanggil dan memaki-maki, tidak ada jawaban lagi dari bawah. Tentu saja demikian karena dua orang yang berada di dalam sumur itu sudah pergi, dan mereka pun tak lagi dapat mendengar suara setelah lubang itu tertutup batu besar rapat sekali. Karena tidak lagi terdengar Chul M. Hock menjawab, dua orang manusia iblis itu mengira bahwa bekas Sute mereka tentu sudah tewas, maka mereka berdua tertawa gembira. Sute, cepat perintahkan Yohan untuk menyuruh anak buahnya menutup sumur itu dengan batu-batu besar. Tapi, Su Heng, bukankah mereka sudah tewas? Tian T. Tok Ong menghela nafas panjang. Mereka berdua adalah manusia-manusia aneh, Sute. Engkau tahu betapa lihainya Chul M. Hock. Biarpun kaki tangannya sudah buntung, akan tetapi dengan bukek Hoat Keng, kita tidak tahu apa saja yang dapat dia lakukan. Dan anak itu pun seorang anak yang luar biasa. Siapa tahu dia belum mati dan dapat keluar. Kalau sumur itu ditutup dengan batu-batu besar, biar bagaimanapun juga mereka tidak akan mungkin dapat hidup lagi. Ban Tok Moko mengangguk. Diam-diam dia pun seperti Su Hengnya ini, merasa ngeri dan takut terhadap bekas sute mereka, dan dia pun akan merasa tenang kalau sumur itu sudah ditutup dengan batu-batu besar. Maka dia pun keluar untuk memberi perintah itu kepada O Ban, ketua Tian Lipang. Puluhan orang anggota Tian Lipang sekali ini mendapatkan perkenan untuk memasuki gola sambil membawa batu-batu besar. Mereka melemparkan batu-batu besar ke dalam sumur itu. Jatuhnya batu-batu besar itu mendatangkan suara hiruk-pikuk bergemuruh. Mereka, puluhan orang banyaknya dan kesemuanya adalah murid-murid Tian Lipang yang bertenaga kuat, harus bekerja sehari penuh baru seluruh sumur itu dapat ditutup. Meski orang memiliki kepandayan seperti dewa sekalipun, kalau berada di dalam sumur kemudian sumur yang dalamnya 25 meter lebih itu ditimbun batu-batu besar sampai penuh, pasti tidak akan mampu lolos lagi. Johon mengikuti kakek buntung itu merangkak melalui terowongan kecil, dan ternyata panjang terowongan itu hanya belasan meter saja. Johon merasa kagum bukan main dan tidak mampu membayangkan bagaimana caranya seorang yang tidak mempunyai kaki tangan dapat membuat terowongan sepanjang itu dalam waktu bertahun-tahun. Akhir terowongan itu merupakan sebuah ruangan yang cukup luas, menjadi dasar dari sebuah sumur yang mirip sumur pertama. Sumur ini dilihat dari bawah, atasnya tertutup oleh batu-batu dan untungnya, di antara batu besar yang menutup permukaan sumur, ada yang retak-retak yang lebarnya sejengkal sehingga dari retakan-retakan batu inilah sinar matahari dapat masuk walaupun tidak banyak dan tidak lama hanya untuk 3-4 jam saja setiap harinya. Keadaan dalam ruangan di dasar sumur ini bahkan lebih baik daripada dasar sumur pertama, karena dasar sumur ini lebih kering. Ketika tiba-tiba tempat itu tergetar seperti ada gempa dan terdengar suara hiruk-pikuk, Johan sempat terkejut sekali. Ahaha, apakah itu, sumur? Ahaha, mereka sedang menutup sumur kita yang tadi, Johan? Dengan batu-batu besar tentu saja. Sungguh berbahaya sekali. Kalau aku tidak membuat terowongan dan tidak mempunyai sumur ini, tentu kita berdua sudah tergencet dan terkubur hidup-hidup di sana. Johan bergidik. Bagaimana ada orang yang bisa berbuat demikian kejamnya terhadap adik seperguruan sendiri, bahkan juga terhadap muridnya sendiri? Tadinya dia mengira bahwa Angi Moli merupakan satu-satunya orang yang paling jahat dan kejam di dunia ini. Siapa kira bahwa orang yang pernah menjadi gurunya selama 3 tahun, yang bisa bersikap ramah dan lembut kepadanya, ternyata lebih kejam lagi. Nah, sekarang kita harus mengatur tempat tinggal kita, Johan. Ingat, mulai sekarang kita tidak akan ada yang memberi makan lagi dan kalau kita tinggal di sini tanpa makan, hanya dalam waktu beberapa minggu saja kita akan mati kelaparan. Sekarang, pergilah engkau merayap naik dan lakukanlah dengan hati-hati, jangan sampai engkau ketahuan orang-orang Tian Lipang. Engkau carilah bahan makanan untuk kita makan, sedapat mungkin makanan kering untuk ransum kita selama beberapa hari supaya tidak perlu engkau setiap hari pergi mencari makan. Untuk minum mudah saja. Kalau tanah ini kita gali sedikit saja, tentu akan bisa mendapatkan air di sini. Kita tidak boleh masak, karena asapnya akan ketahuan oleh orang di atas. Suhu, mengapa susah-susah amat? Biar ku bantu Suhu merayap naik, dan di sana kita dapat mencari tempat tinggal yang baik sehingga lebih enak dan lebih mudah mencari makan. Johan, sebelum berhasil mengajarkan ilmu-ilmuku kepadamu, aku takkan mau keluar dari sini. Tidak ada tempat yang lebih aman daripada di sini. Ketahuilah bahwa sekali aku keluar, seluruh datuk dunia Kengowa akan mencariku dan kita akan menghadapi bahaya yang tiada hentinya. Akan tetapi di sini, siapa yang akan mengetahui tempat ini? Baru sumur yang pertama saja, yang mengetahuinya hanyalah Tiantetok Ong dan Bantok Moko. Apalagi di sini, tiada seorang pun yang tahu kecuali kita berdua. Nah, kau pergilah, Johan. Pemuda remaja itu nampak agak keragu-ragu. Akan tetapi, kemana aku harus mencari makanan itu, Suhu? Ayri, tentu saja ke atas sana, ke rumah-rumah orang yang memilikinya. Tapi, mana mereka mau memberi banyak makanan kepadaku? Hus, siapa suruh engkau minta-minta makanan? Kalau engkau minta makanan tentu semua orang mengenalmu. Engkau tidak boleh memperlihatkan diri kepada siapapun juga. Mengerti? Sekali saja engkau memperlihatkan diri, maka celakalah kita. Tempat ini tentu dapat diketahui, atau engkau akan ditangkap lebih dulu. Habis, bagaimana kalau tidak boleh minta, Suhu? Andai kata membeli pun, mereka akan melihatku. Apalagi aku tidak mempunyai uang sama sekali, bagaimana dapat membeli makanan? Hem, mengapa engkau tidak bisa mencari akal, Yohon? Dengan kepandainmu itu, engkau dapat mencuri makanan dengan sangat mudahnya dan membawanya ke sini tanpa diketahui orang. Sepasang mati Yohon terbelalak. Mencuri? Wah, aku tidak sanggup, Suhu. Aku tidak mau mencuri. Itu bahkan lebih jahat daripada minta-minta. Heran, mengapa Suhu dapat menyuruh aku untuk melakukan pencurian? Kita bukan maling, Suhu. Kalau saja kakek itu masih mempunyai tangan kaki, tentu tangannya akan menampar kepala sendiri dan kakinya akan dibanting ke tanah saking jengkelnya. Waduh, engkau ini sungguh aneh. Apa engkau ingin menjadi dewa? Dewa pun masih suka mencuri kalau terpaksa. Nah, baiklah kalau begitu. Engkau mengambil makanan, pakaian dan apa saja yang kau perlukan dari sebuah toko dan rumah makan, dan kau tinggalkan uang di tempat engkau mengambil barang-barang itu. Care ini bukan mencuri namanya. Coba kau dekati dinding sebelah kiri itu. Dengan hidungnya, kakek itu menunjuk ke dinding kiri. Yohon menghampiri dinding itu. Kau lihat bagian yang mengkilat itu. Nah, cokel keluar dua buah batu, pilih yang kecil saja, yang sebesar ibu jari tanganmu. Sinar matahari yang mendatangkan penerangan dalam goa itu memang terpantul oleh beberapa buah batu di dinding itu. Yohon memilih yang kecil-kecil dan mencokel lepas dua buah batu sebesar ibu jari tangannya. Apakah ini, suhu? Emas? Emas? Benarkah Yohon terbelalak memandang kepada gurunya, lalu kepada dua buah batu yang mengkilap di tangannya, kemudian menoleh ke arah dinding? Benar. Aku tidak sudi menipu orang, apalagi engkau. Dinding itu mengandung batu-batu emas, dan dua buah di tanganmu itu sudah cukup untuk memborong barang apa saja yang kau kehendaki. Jangan khawatir, apapun yang dapat kau bawa dari sebuah toko, tidak cukup berharga untuk ditukar dengan sebuah batu emas itu. Kau tinggalkan saja salah sebuah di tempat engkau mengambil barang, dan pemiliknya akan bersorak kegirangan karena dia telah mendapat keuntungan besar. Berarti engkau tidak mencuri, kan? Yohon mengangguk-angguk. Senang hatinya. Dia tidak sudi kalau harus mencuri, maka dengan adanya dua buah batu emas ini, dia boleh mengambil milik orang tanpa diketahui dan meninggalkan batu itu di tempat barang yang diambilnya. Kalau begitu, biar aku berangkat sekarang, suhu. Baik, pergilah. Akan tetapi hati-hati, jangan sampai engkau dilihat siapapun, gunakan kelincahan gerakanmu. Dan ingat baik-baik, Yohon. Aku akan selalu menunggumu di sini sampai engkau kembali, menunggumu dengan rasa lapar dan haus, menunggumu sampai aku mati kalau engkau tidak kembali. Nah, pergilah. Yohon memberi hormat, mengantungi dua potong batu itu, lalu menggunakan gerakan cecak merayap, dia menanggalkan sepatu yang dia selipkan diikat pinggang belakang, lalu mulailah dia merayap naik, menggunakan telapak tangan dan kaki. Tenaga sinkang di tubuhnya dapat dia atur sehingga telapak tangan dan kakinya dapat menyedot ke permukaan di dinding sumur dan melekat di situ. Perlahan-lahan dan dengan hati-hati ia mulai merayap naik. Sekali saja keliru mengatur tenaga pada telapak tangan dan kakinya, tentu dia akan terjatuh kembali ke bawah. Akan tetapi, Yohon sudah melatih ilmu yang oleh Tiantetok Ong dinamakan tarian cecak ini dengan baik sehingga dia dapat terus merayap ke atas, dilihat dari bawah oleh kakek Chul Emhok yang mengangguk-angguk senang. Anak muda itu seorang yang memiliki bakat luar biasa, pikirnya. Bahkan di tubuh anak itu terdapat tenaga sakti yang mukjijat. Dia tidak merasa khawatir kalau anak itu tidak akan kembali. Anak itu bersih, polos dan jujur, tidak mungkin meninggalkannya begitu saja, apalagi sudah dia bekali pesan bahwa dia akan menanti setiap saat sampai ia mati kelaparan. Itu saja pasti akan membuat hati anak itu tidak tega meninggalkannya. Ketika tiba di permukaan sumur, ternyata mulut sumur itu tidak tertutup batu-batu retak. Batu-batu itu masih di atas mulut sumur, ada 3 meter tingginya dan ternyata mulut sumur berada di dalam sebuah goa yang kecil. Mulut goa nampak di depan sana, akan tetapi melalui terowongan yang hanya dapat dilalui dengan merangkak oleh orang yang tidak terlalu besar tubuhnya. Melihat ini, Johon merasa girang. Sungguh sangat baik tempat sembunyi gurunya di dalam sumur itu. Tidak mungkin ada orang memasuki terowongan goa yang demikian sempitnya, dan andai kata ada juga yang mencoba merangkak memasukinya, orang itu tentu akan segera kembali keluar setelah melihat bahwa goa terowongan itu berakhir pada mulut sebuah sumur yang amat dalam dan gelap menghitam. Lebih baik lagi, mulut goa kecil itu tertutup rapat oleh semak pelukar dan alang-alang. Dia mengintai dari mulut goa, dibalik semak pelukar dan ternyata dia berada di lereng sebuah bukit. Tentu masih termasuk daerah Tian Lipang, pikirnya. Dia harus berhati-hati. Tempat itu sunyi sekali, tidak nampak seorang pun manusia. Dia mengamati dan mengingat tempat itu supaya tidak lupa kalau akan kembali ke sumur. Kemudian, berindap-indap dia keluar dari balik semak pelukar, lalu berlari cepat sambil menyusup-nyusup di antara pohon dan semak, menuruni lereng itu, menuju ke sebuah dusun yang telah dapat dilihatnya dari atas, sebab nampak genteng banyak rumah. Setelah kini mendapatkan kesempatan, baru Yuhon menyadari bahwa semua latihan yang diberikan Tian Te Tok Ong kepadanya, yang dikatakannya latihan ilmu menari dan bersenam, sungguh amat berguna baginya. Kini dia dapat bergerak dengan lincah dan ringan sekali sehingga dia dapat bergerak menuju ke dusun di bawah itu tanpa dilihat orang. Dan giranglah dia ketika dia melihat sebuah rumah makan di dusun itu. Dia menyelingap ke belakang dan menuju dapur. Ketika dalam intayanya dia melihat pekerja restoran itu mengambil guci-guci arak dan bahan-bahan masakan dari dalam gudang dekat dapur, dia pun menyelingap dan setelah orang itu keluar, dia masuk ke dalam gudang. Ternyata apa yang dibutuhkannya berada di dalam gudang itu. Cepat dia mengambil karung dan menyambar guci berisi kecap, asinan, daging kering, roti kering, telur asin dan bermacam makanan kering sampai karung terisi penuh. Dia mengambil pula mangkok, piring dan panci. Setelah merasa cukup, dia meninggalkan sepotong batu emas di atas meja, dan pergilah dia dengan cepat. Di sebuah toko kecil yang menjual pakaian, dia pun masuk dari belakang dan berhasil mengambil pakaian, gunting, jarum dan benang, sepatu, kaos kaki, dan segala macam perkakas seperti catut, kapak, martil dan sebagainya. Ia kembali ke dalam goa kecil membawa dua buah karung. Ia membayangkan betapa akan senangnya pemilik rumah makan dan pemilik toko ketika menemukan potongan batu emas. Seperti juga di rumah makan, dia pun meninggalkan potongan batu emas di meja di mana dia mengambil pakaian. Kini dia merangkak di dalam terowongan sempit sambil menyerep dua buah karung itu, kemudian setelah tiba di mulut sumur, dia merayap turun. Sempat pula dia terlongong sejenak di mulut sumur. Apakah dia harus kembali ke tempat yang seperti neraka itu? Akan tetapi, bagaimana dia dapat tega meninggalkan kakek yang tak berdaya itu, yang buntung kaki tangannya dan yang menantinya setiap saat di dasar sumur dengan perut lapar dan yang pasti akan mati kelaparan kalau dia tidak kembali? Tidak, dia tidak boleh sekejam itu. Apalagi kakek itu telah dia angkat sebagai guru. Hahaha, sudah yakin hatiku bahwa engkau memang seorang anak yang dikirimkan Tuhan kepadaku, Johan? Sedikit pun tidak ada keraguan di hatiku bahwa engkau pasti akan kembali ke sini. Ini kakek itu tertawa gembira dan menyuruh muridnya mengeluarkan semua isi dua buah karung itu agar dia dapat melihat apa saja yang dibawa turun oleh muridnya. Ketika dia melihat guci arak, dia menggerakkan kepalanya. Rambutnya menyambar ke arah sebuah guci dan seperti hidup saja, rambut itu melibat sebuah guci arak, mencabut penutupnya, membawa ke depan mulut dan dia pun minum dengan lahap. Johan memandang kagum. Gurunya itu memang seorang manusia hebat. Walaupun kaki tangannya sudah tidak ada, namun dia dapat melayani semua kebutuhan hidupnya dengan rambutnya, mulutnya, bahkan hidungnya sebagai pengganti tangan. Dan tubuh yang tak berferkaki itu agaknya sama sekali tidak canggung untuk bergerak ke sana-sini dengan kera berloncatan seperti kata yang lincah. Tentu saja aku kembali, suhu. Bagaimana mungkin aku meninggalkan suhu seorang diri di sini? Kalau suhu mau keluar bersamaku, baru aku akan meninggalkan sumur ini. Hem, terlalu berbahaya, Johan. Dalam keadaanmu sekarang, kalau kita keluar dan bertemu lawan, tentu kau akan celaka. Aku sendiri tidak sudi menjadi tontonan orang. Tidak, engkau harus mewarisi semua ilmu ku lebih dahulu, terutama bukek hoat keng, baru engkau boleh meninggalkan sumur ini. Sekali lagi ku tekankan, suhu, bahwa aku tidak mau mempelajari ilmu silat, tidak mau mempelajari ilmu berkelahi dan ilmu memukul dan membunuh orang Johan berkata dengan nada suara yang terdengar tegas dan mantap. Kakek itu menghentikan minumnya, meletakkan kembali guci arak ke atas tanah setelah menutup gucinya, dan dia memandang muridnya dengan mata penuh selidik. Muridku yang baik, apakah yang baru kau ucapkan itu sudah keluar dari hati nuranimu? Sudah kau pikirkan masak-masak dan engkau tidak akan keliru lagi? Tentu saja, suhu. Sejak kecil, mendiang kedua orang tuaku selalu menasehatiku agar aku hidup melewati jalan yang benar, selalu menjauhi segala macam bentuk kekerasan, terutama sekali jangan mempelajari ilmu silat karena kehidupan seorang ahli silat penuh dengan pertentangan, permusuhan, perkelahian dan saling bunuh serta saling dendam. Orang tuaku sendiri tewas karena ibuku seorang ahli silat. Andai kata sejak kecil ibuku tidak pandai silat seperti ayahku, tentu mereka kini masih hidup sebagai petani-petani yang bahagia dan aku tidak menjadi atim piatu. Tidak, suhu, aku tidak suka ilmu silat, aku benci ilmu silat. Hahaha, sebaliknya, muridku. Jika ibu dan ayahmu memiliki ilmu kepandaian silat yang tinggi, tak mungkin mereka akan terbunuh. Kalau mereka tewas, itu adalah karena ilmu silat mereka kurang tinggi, sehingga mereka tak mampu membela diri dengan baik. Kalau mereka tidak pandai ilmu silat, lalu siapa yang melindungi mereka? Kalau engkau membenci ilmu silat, siapa yang akan melindungimu? Pemuda remaja itu menentang pandang mace gurunya dengan berani dan bersungguh-sungguh. Kenapa takut, suhu? Kita hidup ada yang menghidupkan, mati pun ada yang mematikan, kita ada karena diciptakan Tuhan. Tuhan merupakan pelindung utama dan kalau Tuhan melindungi kita, siapa yang akan mampu mengganggu kita? Bagus. Benar sekali itu, Johan. Bila Tuhan tidak menghendaki kita mati, tentu Tuhan akan melindungi kita dan tak ada seorang pun di dunia ini akan mampu membunuh kita. Akan tetapi bagaimana kalau Tuhan sudah menghendaki kita mati? Punya ilmu silat atau tidak, bisa saja kita mati dibunuh orang kalau memang Tuhan sudah menghendaki kita mati. Bahkan tanpa ada yang mengganggu pun ia akan mati sendiri, hahaha. Johan terteguan mendengar ucapan kakek itu. Di dalam hatinya dia tidak mampu lagi membantah kebenaran itu. Ayah ibumu memang tewas dalam perkelahian, akan tetapi tentu saja mereka itu tewas hanya karena Tuhan telah menghendaki mereka mati. Andai Tuhan tidak menghendaki, mereka tentu tak akan mati. Hanya Tuhan yang menentukan mati hidupnya seseorang, Tuhan Maha Kuasa. Akan tetapi hanya sebentar dia termangu, lalu dia menjeleng kepala. Bagaimanapun juga, aku tidak suka belajar ilmu silat, suhu. Ilmu silat adalah jahat. Jahat? Hahaha, Johan, kau tahu apa tentang jahat dan baik? Lihat, barang-barang yang kau bawa turun itu. Lihatlah barang-barang itu, kapak, gunting, jarum, pisau, catut dan martil. Apakah semua itu tidak jahat sekali? Johan memandang gurunya dengan heran dan dia cepat menjawab. Tentu saja tidak jahat, suhu. Barang-barang itu baik dan berguna sekali. Kapak itu bisa kita pergunakan untuk memotong kayu atau menggali tanah padas ini, gunting itu untuk menggunting kain, jarum dan benang untuk menjahit, pisau itu untuk menyayat roti dan daging, catut dan martil untuk membuat perabot dari kayu dan sebagainya. Kembali kakek itu tertawa. Lalu bagaimana dengan kedua tanganmu itu? Jahat atau baikkah kedua tanganmu itu? Johan memandang kedua tangannya dan kembali menatap wajah gurunya. Tentu saja baik, suhu, karena dengan kedua tangan ini teucu, murid, dapat melakukan semua pekerjaan yang bermanfaat itu. Sekarang dengar baik-baik. Bagaimana kalau kapak itu dipergunakan untuk mengapak kepala orang, lalu gunting itu untuk menusup perut orang, pisau untuk menyayat leher orang, dan jarum untuk disambitkan menyerang lawan? Dan juga catut dan martil itu untuk menyerang orang lain. Apakah semua itu masih dapat dinamakan barang yang baik dan berguna? Johan terbelalak. Tak pernah tergambar dalam benaknya bahwa benda-benda itu akan ada yang menggunakan untuk kejahatan seperti itu. Tapi, tapi, dan bagaimana pula dengan kedua tanganmu itu, Johan? Kalau kedua tanganmu itu kau pergunakan untuk mencekik leher orang lain, untuk memukul dan menyiksa, apakah kedua tangan itu masih kau katakan baik dan tidak jahat? Wah, wah, itu tidak mungkin, suhu kata Johan kaget. Nah, itulah. Yang mengatakan tidak mungkin itulah yang menentukan, Johan. Kalau engkau mengatakan tidak mungkin, maka kejahatan itu pun takkan terjadi. Jika engkau mengatakan mungkin saja, maka kejahatan itu akan terjadi. Jadi bukan benda-benda itu yang menentukan, melainkan batin orangnya. Seseorang dapat menggunakan api untuk memasak dan membuat lampu penerangan, akan tetapi dapat pula orang menggunakan api untuk membakar rumah orang lain. Jadi, si api itu sendiri tidak baik dan tidak jahat, baru dinamakan jahat atau baik bila sudah dipergunakan. Yang jahat dan baik itu adalah apa yang disembunyikan di balik perbuatan itu, Johan, yaitu pamrih yang mendorong dilakukannya perbuatan itu. Seperti tanganmu, dapat digunakan untuk menolong orang dan itu dikatakan baik, juga bisa digunakan untuk membunuh orang, dan itu dinamakan jahat. Tidak benarkah ini? Johan mengangguk, tak dapat berbuat lain. Memang demikianlah kenyataannya. Kini aku mengerti, Suhu. Jadi yang mendatangkan kejahatan atau kebaikan adalah apa yang berada di dalam diri manusia, dalam batin manusia itu yang menentukan. Adapun ini hanyalah alat, bukankah demikian, Suhu? Benar sekali. Karena itu, yang perlu dibersihkan adalah batinnya. Kalau batinnya bersih dan baik, maka alat apapun yang dipergunakan, tentu demi kebenaran dan kebajikan. Sebaliknya jika batinnya sudah kotor dan jahat, alat apapun yang dipergunakan dalam perbuatan, condong ke arah kejahatan. Te'ucu, murid, mengerti. Dan memang apa yang Suhu katakan itu benar sekali. Nah, sekarang kita kembali pada ilmu silat. Baik atau jahatkah ilmu silat? Sama seperti semua benda itu tadi, Johan. Tidak baik dan tidak jahat. Jika ilmu silat tidak digunakan, maka tidak ada jahat atau baik yang ditimbulkan oleh ilmu itu. Tetapi setelah digunakan, barulah timbul baik atau jahat, sesuai dengan care orang itu mempergunakannya. Kalau ilmu silat digunakan untuk melakukan kejahatan, merampok, membunuh, memaksakan kehendak sendiri untuk menang, jelas ilmu itu menjadi alat berbuat kejahatan. Akan tetapi kalau si orang mempergunakannya seperti yang dilakukan para pendekar, untuk menentang mereka yang jahat, untuk melindungi mereka yang lemah tertindas, untuk memeladiri terhadap ancaman bahaya dari luar, apakah kita dapat menamakan ilmu silat itu jahat? Ingat, muridku. Kau tahu harimau. Mengapa Tuhan menciptakan harimau dengan diberi kuku dan taring? Kenapa lembu bertanduk? Ular berbisa, ulat berbul gatal, semua itu merupakan alat bagi mereka untuk bertahan hidup, untuk melindungi diri sendiri. Manusia merupakan makhluk paling lemah, tanpa kuku, tanpa taring, tanpa tanduk untuk menjaga diri. Tetapi manusia memiliki kelebihan, yaitu akal budi. Dengan akal budi inilah manusia mengadakan segala macam alat untuk bertahan hidup, untuk melindungi dirinya dari bahaya. Dan ilmu silat termasuk hasil garapan akal budi manusia untuk melindungi diri terhadap ancaman dari luar tubuh, selain itu juga untuk menjaga kesehatan dan melepaskan naluri kesenian melalui gerakan silat. Ilmu silat merupakan gerakan manusia yang mengandung unsur kesenian, kesehatan, bela diri, juga untuk membela mereka yang lemah tertindas. Nah, betapa luhur dan indahnya ilmu silat, kalau dikuasai oleh orang yang memiliki batin bersih. Mendengar semua itu, Yohon termenung sampai lama sekali. Teringat ia akan nasihat tayah ibunya yang melarangnya belajar silat. Terbayang kembali semua peristiwa dan pengalamannya ketika ilmu silat dipergunakan orang jahat untuk melakukan kejahatan. Akan tetapi juga ilmu silat dipergunakan oleh para pendekar seperti Suhu dan Subonya yang pertama kali, yaitu pendekar Tan Sin Hang dan istrinya, Kau Hang Li. Teringat pula dia akan Tan Sin Hang Li, puteri Suhu dan Subonya itu. Suhu dan Subonya berkeras hendak mengajarkan ilmu silat kepada Sian Li, dan takut kalau Sian Li sampai terbawa olehnya, memenci ilmu silat. Dia membayangkan Sian Li sebagai seorang gadis lemah yang tentu akan menghadapi banyak ancaman gangguan, lalu membayangkan Sian Li sebagai seorang gadis yang pandai ilmu silat, gagah perkasa. Bukan hanya pandai dan kuat memela diri sendiri, tetapi juga dapat memela orang lain yang tertindas dan menjadi korban kejahatan, menentang para penjahat dan menjadi seorang pendekar wanita. Tiba-tiba Yuhon menyadari itu semua dan dia pun menjatuhkan diri berlutut di depan kakek buntung itu. Suhu benar, Teo Chu sekarang mengerti bahwa baik buruknya bukan terletak pada ilmu silat, melainkan dalam batin orang yang menguasainya. Bagus sekali, Yuhon. Jadi, sejak saat ini engkau mau belajar ilmu silat dariku, bukan? Terutama sekali bukehoat kem. Yuhon mengangguk. Mudah-mudahan kelak Teo Chu akan mendapat bimbingan Tuhan sehingga semua ilmu itu hanya akan Teo Chu pergunakan untuk membela kebenaran dan bukan untuk mencari permusuhan dan membunuh orang. Aku yakin akan hal itu, Yuhon. Engkau bukan seorang calon penjahat. Engkau telah dikaruniai bakat yang amat luar biasa. Tuhan amat mengasihimu, Yuhon. Demikianlah, mulai saat itu, Yuhon menerima pelajaran ilmu-ilmu yang tinggi dari kakek Chul Emhok. Tentu saja kakek itu sama sekali tidak dapat memberi contoh gerakan. Dia hanya menerangkan dan minta Yuhon melakukan gerakannya, dan kalau keliru, dia menjelaskan. Untuk melatihnya, dia mengajak Yuhon untuk bertanding dan biarpun dia hanya menggunakan pundak, rambut dan tabrakan tubuhnya, sukar sekali bagi Yuhon untuk dapat bertahan. Namun Yuhon belajar terus dengan penuh semangat di dalam sumur itu sehingga dia memperoleh kemajuan pesat. Apalagi sebelumnya dia telah menguasai ilmu-ilmu tari dan senam yang sebenarnya mengandung dasar-dasar ilmu silap tinggi dari Tiantetok Ong. Juga sebelum itu dia sudah hafal akan dasar-dasar ilmu silap dari Suhu dan Subonya, Tan Sin Hang dan Kau Hang Li, walaupun pengetahuannya hanya sampai batas teori dan hafalan saja. Kita tinggalkan dulu Yuhon yang dengan tekun berlatih ilmu digembeleng kakek Chul M. Hock dalam sumur dan kita tengok keadaan di luar sumur. Meskipun lenyapnya Yuhon yang mereka sangka tentu sudah mati bersama kakek Chul M. Hock di dalam sumur membuat para tokoh Tian Lipang merasa agak kecewa, oleh karena mereka tadinya mengharapkan anak luar biasa itu kelak akan bisa memperkuat Tian Lipang, akan tetapi mereka mempunyai urusan yang lebih penting dan segera melupakan anak dan kakek itu yang mereka anggap sudah mati. Pada saat Yuhon memasuki sumur pertama, para pimpinan Tian Lipang mengadakan pertemuan penting, bahkan Tian Tetok Ong dan Bantok Moko juga turut hadir dalam pertemuan puncak itu. Terdapat pula wakil dari Pek Lian Kau, bukan saja Ang Imoli dan dua orang Tosu Pek Lian Kau yang selama ini memang telah bekerja sama dengan mereka, yaitu Kuan Tian Chu dan Kui Tian Chu, bahkan ada seorang Tosu tingkat tinggi dari Pek Lian Kau datang pula, yaitu Pek Hang Sian Su, seorang tokoh kelas 2 dari Pek Lian Kau yang mewakili pimpinan perkumpulan itu. Mereka membicarakan tentang surat yang mereka terima dari kaki tangan Tian Lipang yang telah mereka sebar sebagai metu-metu untuk melihat perkembangan permusuhan antara empat partai perselatan besar yang sudah mereka adu domba. Pembunuhan atas diri Tian Kuan Hoseo di Kui Pao Teng juga adalah perbuatan para tokoh Tian Lipang untuk memperuncing permusuhan akibat adu domba itu. Dan surat yang mereka terima adalah surat laporan dari metu-metu mereka. Isinya amat mengecewakan hati para pimpinan Tian Lipang dan Pek Lian Kau. Laporan itu terang menyatakan bahwa kini permusuhan di antara partai-partai perselatan itu telah meredah, dan tidak pernah terjadi bentrokan lagi. Semua itu akibat usaha bekas Panglima Kau Chin Leong dan keluarga keturunan pendekar Naga Sakti Gulun Pasir bersama keturunan pendekar Super Sakti dari Pulau Es. Sebelum lama ini Kau Chin Leong mengadakan perayaan ulang tahun yang ke-64, dan keluarga para pendekar itu mengundang para tokoh dari dunia perselatan sebagai tamunya, termasuk pula empat partai besar, yaitu Siauling Pai, Butong Pai, Kunlun Pai serta Goni Pai. Dalam pertemuan itu, di mana suasananya ramah karena semua tamu amat menghormati tuan rumah, Kau Chin Leong dan keluarganya mengajak empat partai besar yang mengirim wakil-wakilnya untuk bicara secara terbuka dan dari hati ke hati. Kau Chin Leong menceritakan tentang pembunuhan yang dilakukan terhadap Tian Kuan Hau Sio, bahkan dia sendiri dan istrinya sempat terluka ketika membela Hau Sio itu. Biarpun sebelum meninggal Tian Kuan Hau Sio mengatakan bahwa yang menyerangnya adalah orang-orang Butong Pai, namun dia merasa curiga dan tidak percaya. Apalagi ketika para pimpinan Butong Pai menyangkal. Kau Chin Leong bercerita mengenai luka beracun akibat racun ular hitam yang biasanya hanya digunakan tokoh-tokoh sesat. Keterangan Kau Chin Leong yang dihormati semua utusan partai perselatan besar itu mendatangkan kesan mendalam, apalagi ketika Sumat Chin Leong yang namanya sudah sangat terkenal dan amat disegani semua orang turut menyatakan pendapatnya, semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Cui adalah orang-orang yang selalu menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, serta bersikap gagah dan bijaksana. Karena itulah, mengingat bahwa empat partai perselatan Siauling Pai, Kunlun Pai, Butong Pai dan Godi Pai adalah partai-partai besar yang namanya selalu harum, memiliki murid-murid pendekar, maka tidak semestinya kalau para pimpinan empat partai itu hanya menuruti dendam dan kemarahan belaka. Saya sudah mendengar tentang peristiwa aneh di Gunung Naga. Tentu cuy, Anda sekalian, juga sependapat dengan saya bahwa peristiwa itu sungguh patut dicurigai. Amat mudah dimengerti bahwa tentu ada pihak ketiga yang agaknya sengaja ingin mengadu domba. Saya condong berpendapat bahwa pelaku-pelaku kejahatan itu, baik para pembunuh yang beraksi di Gunung Naga, maupun pembunuh Loh Suhu Tian Kuan Hauwesio, sudah pasti pihak ketiga yang hendak mengadu domba antara Siauling Pai dan Butong Pai. Oleh karena itu, apabila cuy tidak menghentikan permusuhan antara saudara sendiri, itu berarti cuy dengan mudah dapat dipermainkan oleh pihak ketiga yang mengadu domba. Semua orang mengangguk, mereka menyatakan setuju dengan pendapat dari pendekar yang sangat mereka hormati itu. Diam-diam mereka pun menduga-duga siapa kiranya yang amat berani melakukan pembunuhan-pembunuhan untuk mengadu domba antara partai-partai persilatan. Ada di antara mereka yang menduga bahwa pihak ketiga itu mungkin saja pemerintah kerajaan mancu yang tentu ingin melihat partai-partai persilatan itu saling bermusuhan dan menjadi hancur atau lemah sendiri supaya tidak membahayakan pemerintah lagi. Akan tetapi Kau Chin Leong menggelengkan kepala. Bukan karena saya pernah menjadi panglima kerajaan mancu maka saya terpaksa tidak menyetujui dugaan itu. Kita semua tahu bahwa Kaisar Pian Leong, walaupun dia seorang mancu dan sebagai manusia biasa tentu saja memiliki kelemahan-kelemahan, sejak muda dia sudah bergaul akrab dengan para pendekar. Dia seorang yang selalu bersikap bijaksana dan ingin bersahabat dengan partai-partai persilatan besar. Dia pun sangat cerdik, maka saya tidak percaya bahwa dia akan melakukan suatu kebodohan dengan memusuhi para partai persilatan besar dan menjadikan mereka sebagai musuh. Hal itu hanya akan membuat kedudukannya lemah. Tidak, saya yakin bahwa pihak ketiga itu bukan pemerintah. Perbuatan itu bukan menolong pemerintah, melainkan malah membahayakannya. Semua orang setuju dengan pendapat bekas panglima itu. Akan tetapi mereka menjadi semakin bingung. Lalu siapa lagi yang patut dicurigai dan dituduh menjadi pihak ketiga yang mengadu dombakan mereka? Akhirnya Kau Chin Leong yang memberi usul. Yang terpenting lebih dulu adalah persatuhan di antara kita semua. Setelah kita yakin bahwa ada pihak ketiga yang mengadu domba, maka para pimpinan masing-masing harus menjaga sekuatnya agar tidak ada anak buah atau murid yang saling bermusuhan lagi. Semua murid harus diberitahu bahwa permusuhan itu timbul karena adu domba, dan semua bentrokan yang pernah ada agar dianggap selesai saja. Tidak ada dendam, tiada permusuhan sehingga dengan sikap demikian kita mendapatkan dua keuntungan. Pertama, kita telah menggagalkan niat busuk pihak ketiga itu. Kedua suasana menjadi tenteram dan dalam keadaan tenteram itu, kita semua bekerjasama untuk melakukan penyelidikan agar pihak ketiga itu dapat kita ketahui siapa dan kelab kita bersama-sama mengambil tindakan terhadap mereka. Kembali semua orang setuju dan pertemuan itu lalu benar-benar menjadi sebuah pesta yang mengembirakan di mana para wakil empat partai perselatan itu dapat berbincang-bincang dengan hati lega karena semua perasaan dendam telah dihapus dengan penuh pengertian bahwa mereka semua menjadi korban fitnah dan adu domba. Demikianlah, para matematik, Tian Lipang kini melaporkan semua peristiwa itu kepada pimpinan Tian Lipang dan Pek Lian Kau. Tentu saja para pimpinan itu menjadi sangat kecewa. Ini kesalahan si keparat Tian Kuan Ho Siu itu kata O Ban, ketua Tian Lipang sambil mengepal tinju. Dia dapat melarikan diri ke atas rumah keluarga Kau Chin Leong sehingga melibatkan keluarga itu. Dan sekarang, keluarga itu pula yang menggagalkan siasat yang telah kita atur sebaiknya. Memang itu suatu kesialan, kata gurunya, yaitu Bantok Moko. Kita atur semua itu dengan tujuan agar empat partai perselatan saling bermusuhan. Tetapi kini mereka tidak saling bermusuhan lagi, bahkan menyadari bahwa ada pihak ketiga yang mengadu domba. Semua ini adalah akibat ikut campurnya keluarga Kau Chin Leong. Kita sikat saja mereka. Kita basmi Kau Chin Leong dan keluarganya kata pula Lau Kang Hui, wakil ketua Tian Lipang dengan muka merah. Hem, usul yang bodoh sekali itu tiba-tiba Tian Te Tok Ong yang sejak tadi diam saja, kini berkata dan semua orang memandang kakek itu. Semua orang di situ takut dan menghormati kakek yang hampir tidak pernah keluar dari dalam goa tempat pertapaannya itu. Hanya untuk urusan yang amat penting saja dia mau bertemu dengan pimpinan Tian Lipang seperti sekarang ini. Apakah kalian belum tahu siapa Kau Chin Leong itu? Dia keturunan naga sakti gulun pasir, dan istrinya adalah keturunan pendekar super sakti Pulau Es. Jadi, kalau kita memusuhi mereka, kedua keluarga itu akan dapat mendatangkan kegagalan pada kita, bahkan mungkin kehancuran. Kita akan membentur batu karang jika memusuhi mereka. Dan pula, apa untungnya memusuhi mereka? Tujuan kita hanya satu, menghancurkan pemerintah kerajaan mancu. Semua orang saling pandang dan berdiam diri. Memang tepat apa yang dikatakan Datuk dari Tian Lipang itu. Sian Chai Pek, Hang Sian Su, Tokoh Pek, Lian Kau itu tiba-tiba berseru, agaknya jalan satu-satunya haruslah menyalakan api pertentangan antara empat partai itu dengan kerajaan. Oleh karena itu, sekarang kita harus berusaha membujuk Kaisar Mancu untuk memusuhi mereka. Semua orang mengangguk-angguk menyatakan persetujuan mereka. Sayang sekali hubungan baik yang sudah kita rintis dengan Siang Hang Hou kini telah putus, kata O Ban Ketua Tian Lipang. Bahkan kita sudah kehilangan murid kita yang terbaik, Siang San yang tewas karena gagal membunuh Kaisar Tian Leong. Muridmu itu tergesa-gesa, kata pula Tian Te Tok Ong. Membunuh Kaisar dan para pangeran yang dapat menggantikannya harus dilakukan dengan care halus. Kita dapat menggunakan racun. Akan tetapi harus mencari kesempatan yang baik dan untuk itu kita harus bersabar dan menggunakan waktu. Juga hubungan dengan pangeran Tian Ban Kok harus lebih diperat agar kalau sudah tiba masanya, dia tidak akan menolak. Sebaiknya kita dekati lagi Siang Hang Hou dan kita menyelundupkan orang ke istana. Walaupun harus menunggu bertahun-tahun, akan tetapi kita harus bersabar dan sekali bergerak harus berhasil. Bagus sekali. Apa yang dikatakan oleh Lociampu Tian Te Tok Ong itu memang tepat. Kami dari Pek Lian Kau amat menyetujuinya. Kami juga akan menyusun kekuatan dan siap bergerak kalau sudah mendapat kesempatan baik. Untuk sementara ini, sebaiknya kita dari Pek Lian Kau dan Tian Lipang menahan kesabaran agar jangan melakukan gerakan yang kasar dulu, agar tidak mengejutkan pihak lawan sehingga mereka dapat siap siaga, kata Pek Hock Sian Su dari Pek Lian Kau. Demikianlah, para pemberontak ini akhirnya bersepakat bahwa untuk sementara tidak akan melakukan gerakan keluar, tidak menggunakan kekerasan, tetapi menggunakan siasat halus untuk menyusup ke dalam istana, menghubungi kembali siang Hang Hock dan pangeran Tian Bangkok dan menyusun kekuatan.